Intro Cerita Efe tertangkap speed shoot di India Kapan masuk Indonesia? Hyundai Cerita Efe telah terlihat pada pengujian kamera speed shoot dan pengisian daya di jalan-jalan India Belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai keberadaan mobil ini di pasar Indonesia Simak video lengkapnya Jumpa lagi sahabar kar 2 Suatu kehormatan bisa menemani kalian semua Semoga semua sehat selalu Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat Stay tuned PT Hyundai Motors Indonesia HMID Gencar mengembangkan lini mobil listriknya Seperti diketahui, pabrikan mobil asal Korea ini sudah memiliki jajaran mobil listrik murni Seperti Kona Electric, IONIQ Electric, IONIQ 5 dan pasar global memiliki IONIQ 6 Belum lama ini diduga sebuah cerita Efe, electric vehicle, tertangkap kamera mata-mata saat sedang melaju di jalan raya Kemudian diketahui bahwa mobil listrik kereta sedang mengisi daya di stasiun pengisian mobil listrik Dikutip rushland.com, mobil listrik diduga cerita melintasi jalan raya di India pada Selasa, tanggal 5 Februari tahun 2023 Uniknya, mobil di segmen SUV biasanya tidak ditutupi dengan jubah atau stiker kamuflase Sehingga terlihat jelas bagaimana lekukan bodi dan detail lainnya Bentuknya tidak berbeda dengan versi mesin tradisional kereta Desain berbeda dengan kereta konvensional Di bagian belakang terlihat tampilan Hyundai cerita elektrik yang kini terlihat sudah tidak ada lagi emisi Tidak ada lagi radiator di bagian depan Jadi bisa dipastikan mobil ini sudah ada listrik dan baterainya Pada saat yang sama, desain border dibuat dengan motif yang berbeda dari motif tradisional Namun uniknya grill yang digunakan di bagian depan masih sama dengan mesin bensin atau cerita biasa Dan gridnya tidak tertutup, seperti pada mobil listrik pada umumnya Kapan ada di Indonesia? Ini bukan pertama kalinya Hyundai mengganti mesin bensin dengan mesin listrik Sebelumnya, pabrikan meluncurkan Kona dengan dua varian yakni motor bensin dan listrik Ada kabar bahwa cerita EV juga akan dilengkapi fitur mirip Kona Salah satunya motor listrik bertenaga 136 tenaga kuda dan torsi 395 Nm Selain itu, cerita EV diakini memiliki jangkauan hingga 400 km dengan sekali pengisian daya Sayangnya, belum ada informasi teknis detail lainnya mengenai mobil ini Hyundai belum mengkonfirmasi perilisan foto tersebut dan masih belum ada kabar dari HMID tentang kehadirannya di pasar Indonesia Kami nantikan kehadirannya di negara kita Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!